Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rona Arifal Pajar dari BODDI 17 Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma baru yang dirilis di tahun 2019-2020 Di sini saya akan menjelaskan tentang Improved Squirrel Search Algorithm Yang dalam bahasa Indonesia adalah pengembangan algoritma pencarian Tupai Oke, sekarang kita masuk ke abstraknya Abstrak, pengenalan Nah, algoritma ini berisi dua metode pencarian Satu, metode pencarian melompat atau jumping Dan yang satunya adalah metode pencarian berdasif Metode politis yang digunakan dalam proses evolusi dibilih secara otomatis Melalui strategi seleksi regresi linear Yang meningkatkan kekokoan algoritma spiral short algoritma Untuk metode pencarian jumping atau lompat Operasi escape mengembangkan ruang pencarian dengan cukup Dan operasi dead lebih jauh Memescolasi ruang yang dikembangkan yang menyeimbangkan kemampuan pengembangan dan eksplorasi SSR Sedangkan metode pencarian operasif merupakan operasi mutasi sepenuhnya Yang mempertahankan informasi evolusi saat ini Dan lebih memperhatikan untuk mempertahankan keragaman populasi Oke, masuk ke penjelasan square short algoritma Jadi, sebelum masuk ke imperfect square short algoritma Atau pengembangan dari metode SSR Kita harus menelan atau menilai square short algoritma Oke, disini antara pertama Yang pertama yaitu initialization population Atau initialization populasi Jadi, dengan anggapan bahwa jumlah populasi adalah N Maka, bagian atas dan bagian bawah dari ruang pencarian adalah FSU dan FSL N individu dibuat secara acak sesuai dengan formula 1 Bisa dilihat formulanya seperti itu Lalu, tahap yang kedua yaitu classifying the population Atau classifikasi populasi Yaitu, mengambil contoh masalah SSR menceritakan bahwa hanya ada 1 tupai di setiap pohon Dengan asumsi jumlah total tupai adalah N Oleh karena itu, ada N pohon di hutan Semua pohon berisi 1 pohon igori dan pohon NFS Dengan kode 1 kode NFS kurang dari N Pohon normal menghasilkan makanan Pohon igori adalah sumber makanan terbaik untuk tupai dan pohon biji mengambil tempat kedua setelah pohon igori NFS bisa berbeda tergantung pada masalahnya Diurutkan berdasarkan nilai-nilai kebukaran populasi dan uretan menaik Itu berbagi menjadi 3 jenis Yaitu, individu yang berlokasi pada pohon igori atau FH Lalu, individu yang berlokasi di pohon biji atau FA Dan individu yang berada di pohon normal atau FN Oke, setelah mengkalesifikasikan selanjutnya Kita masuk ke tab 3 yaitu update the position Yaitu mengupdate posisi Individu memperbarui posisi mereka dan menuju pohon igori atau pohon biji Rumus permutaran spesifik ditampilkan masing-masing sebagai rumus Setelah itu, masuk ke seasonal transition, judgment, and random updating Pada setiap awal literasi, SSA standar mencaratkan bahwa seluruh populasi berada di musim dingin Yang berarti semua individu diperbarui Ketika semua individu telah diperbarui perubahan musim dinilai berdasarkan rumus Seperti berikut Nah, ini untuk flowchartnya Yang pertama, setelah itu populasi inisialisasi Yang kedua, melanjut ke evaluate the fitness, value, and classifying the population Setelah itu, masuk ke update the position of the individual throughout the winter updating strategy Lalu masuk ke percabangan All the individuals have been updated Jika iya, dia akan masuk ke seasonal transition, judgment Jika tidak, kembali ke posisi update the position of the individual throughout the winter update strategy Jika iya, masuk ke seasonal transition, judgment Lalu masuk ke percabangan lagi Winter is over Jika tidak, kembali lagi ke awal Setelah itu, ke posisi evaluate the fitness, value, and classifying the population Jika iya, maka masuk ke decision turn to summer and randomly update the corresponding individuals Lalu setelah itu, di-check apakah t kecil kurang dari t besar Jika iya, maka selesai sudah Tapi jika tidak, kembali lagi ke posisi awal Oke, setelah membahas tentang square research algorithm Di sini, kita akan membahas tentang the improved square research algorithm Atau pengembangan dari square research algorithm Yang pertama, ada beberapa tahap Yang pertama, yaitu motivation Sejumlah besar percabangan telah membuktikan Bahwa strategi evolusi yang berbeda sesuai untuk masalah yang berbeda Dan juga percabatan juga berbeda dengan perkembangan evolusi Oleh karena itu, penting untuk menjaga keragaman populasi Untuk mengembangkan ruang pencarian yang memadai Sementara itu, kecepatan konfiguransi juga harus ditingkatkan Selain itu, untuk menjaga optimal Dari optimal lokal, keragaman populasi juga perlu ditambah Kadang-kadang itu, muncullah improved square research algorithm atau ISSA Nah, ini untuk sidocode dari ISSA Inputnya apa, output FB FB is the best fitness value of the mission of the art of the term Oke, bisa dibaca Nah, yang kedua atau kedua adalah the jumping set method Nah, di jumping set method sudah saya jelaskan di awal tadi Ada dua jenis, yaitu Escape operation in winter and date operation in summer Menurut data de-intrupsi baru ini Relogasi aca yang menurut individu ditingkatkan Meninggalkan arah evolusi saat ini Yang mengurangi kecepatan konfiguransi Bahkan jika ia dapat mengeksplorasi posisi baru Untuk mempertahankan keragaman populasi Nah, lalu yang kedua Death operation in summer Menurut metode pembangunan musim panas Hanya individu yang aman yang berevolusi menuju FR Yang dipindahkan secara aca Yang lainnya tetap ada pada posisi Yang mereka diperbarui tanpa perubahan apapun Meskipun itu menambah keragaman populasi Dan mempertahankan informasi evolusi saat ini Oke, ini pesidokot dari Method the jumping set method Nah, yang ketiga Progressive search method Di sini yang pertama adalah The principle of progressive search method Di sini menjelaskan untuk Pencahkan progressive derancang Untuk meningkatkan ketahanan SSA Dibandingkan dengan metode pencarian jumping atau melompat Metode pencarian progressive memiliki pemikiran yang sama Tetapi tidak dalam membeda Nah, yang kedua The analysis of progressive search method Untuk dalam mesin dingin Jika individu aman Strategi pencariannya sama dengan Metode pencarian jumping atau melompat Namun jika individu tersebut tercampur Memutasi satu dimensi dari individu Individu secara acak Dan konvergensi dengan cepat serendah akan menurun Tetapi lebih banyak informasi yang bersifat Konvolusi yang dipaham Dan selanjutnya Jika individu aman Strategi pencariannya mirip dengan Metode pencarian Jumping atau melompat Tetapi Langkah akan diganti Jika masing-masing individu dikeluarkan Memutasi dimenangkan dari individu secara acak Untuk mempertahankan keragaman populasi Nah, ini untuk procedure code-nya Dari progressive search method Setelah itu Kita masuk ke linear progression selection strategy Menurut pengantar di bagian Operasi winter dan summer Fakta bahwa individu yang dihasilkan Di musim panjur lebih mirip dengan eva Metode pencarian Jumping atau lompat Meningkatkan kecepatan konfekensi Dalam cara yang jelas Walaupun penelitian ini Membahas metode untuk mempelajari Informasi revolusi secara efisien Keagaman populasi dapat dikatakan Dengan lebih baik Artinya Argormat tidak akan Perfekensi secara efisien Dan nilai kecepatan terbaik Akan berfluktuasi Atau bahkan menjadi lebih besar Ini Grafik dan flowchart Dari Square search algorithm Atau Pengembangan Metode pencarian 2Pi Nah Ini kita masuk ke bagian kesimpulan ISSA Atau Inverval Short Square Algorithm Mengingatkan Metode pencarian Lompat Jumping Dan metode pencarian Progressive Untuk metode pencarian Lompatan Operasi Escape Di musim dingin Menggapi ruang populasi Dan mengespolisasi Ruang penelitian secara teman Dimana Operasi debt Di luar ruangan Akan lebih menghemat Ruang pencarian Dan meningkatkan Kecepatan Konvergensi Dibandingkan dengan SS atau Square search algorithm ISSA Atau Improved search Square algorithm Lebih memperhatikan Pengembangan Ruang pencarian Di musim dingin Dan lebih memperhatikan Eksplorasi Di sekitar individu Elit Di musim panas Yang menjaga Keseimbangan yang baik Antara pengembangan Dan eksplorasi Peningkatan Kecepatan Konvergensi Dan akurasi Konvergensi Selain itu ISSA Memilih strategi Pancaran yang tepat Bersama dengan Proses optimasi Sehingga ISSA Memiliki kemungkinan Lebih besar Untuk menemukan Solusi optimal Oke Kita sudah masuk Ke tahap Akhir Apa saja Yang bisa Dipetik Dari Persentasi Ini Jadi The Improved Square search Algoritum Ini Mempunyai Dua Algoritum Yaitu Jumping search Dan progressive search Nah Jumping search Sendiri Itu ada Dua Juga Jadi bagi menjadi Dua lagi Yaitu Escape Operation Inventar Dan death Operation In summer Oke Nah Untuk yang selanjutnya ISSA Memanfaatkan Liner Regresif Untuk Pengelokohannya Yang sudah Saya jelaskan Di awal Padi Dan yang terakhir ISSA Memanfaatkan Suksesor Dari Square search Algoritum Nah Bisa Digambarkan Jika Improved Square search Algoritum Ini Lebih baik Atau Lebih optimal Dari Sebelumnya Pendahulunya Yaitu Sebenarnya Set Algoritum Oke Sekian Terima kasih Persentasi Dari saya Pada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jika Kalian Ingin Lebih jelas Mungkin Bisa Lihat Dokumen Dari Algoritma Ini Yang saya Sudah Catamkan Di link Description Saya Dilihat Oke Terima kasih Wassalamualaikum Wra. Wb Terima kasih